Terlalu bucin ke Maksim Bautier, ternyata Luna Maya ketagihan main. Karir aktris cantik Luna Maya di dunia hiburan kini-kian gemerlang. Sosok perempuan cantik yang terlibat film horor membuat dirinya tidak bisa berdandan. Sejak 5 tahun lalu, aktris Luna Maya semakin banyak menerima tawaran akting film horor. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Menurut Luna Maya, genri horor banyak diminati penonton dan industri film Indonesia. Apalagi banyak cerita mistis di Indonesia yang tak akan pernah habis untuk diangkat ke film layar lebar. Film horor itu Indonesia banget, kata Luna Maya. Dan punya tempat spesial di masyarakat kita karena banyak ceritanya. Lanjutnya, walaupun banyak cerita horor yang bisa diangkat ke layar lebar, Luna Maya pun merasa jika bermain di film horor tersebut tidaklah mudah. Ada tantangan tersendiri yang tidak mudah dilakoni Luna Maya ketika bermain film horor dibandingkan berakting film drama atau komedi maupun laga. Main film horor itu tidak mudah, ucap Luna Maya. Selain penampilannya yang benar-benar sangat berbeda, juga menghadirkan ketegangan dan ketakutan di depan penonton, diakui Luna Maya bahwa film horor sulit dilakukan. Akan tetapi, Luna Maya yang saat ini berusia 40 tahun, semakin ketagihan menikmati peran apapun di film horor. Bahkan Luna Maya rela tidak tampil cantik ketika memainkan peran di film yang dipintanginya. Aku nggak mikirin soal cantik kalau lagi main film, kata Luna Maya. Semakin berdarah-darah, semakin nggak cantik, dan aku semakin suka. Lanjut kekasih Maksim Bautier itu. Aku malah suka cerewet kalau akting di film horor, malah kelihatan bersih, ucapnya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.